Mantan bos Nissan, Carlos Ghosn, akhirnya muncul dalam jumpa pers setelah pelariannya ke Beirut, Lebanon yang mengguncang dunia bisnis Jepang. Dalam konferensi persnya, Ghosn mengaku memutuskan untuk kabur dari tahanan rumahnya karena tidak mau menjalani sidang sejumlah kasus kejahatan keuangan yang dituduhkan kepadanya. Ghosn menolak tuduhan tersebut dan mengatakan dirinya dipersekusi atas kepentingan politis dari pihak Direksi Nissan dan pemerintah Jepang. Ini adalah politik, ini adalah politik. Ada banyak tentative untuk menyebabkan ini sebagai, you know, kesempatan tersebut dari seseorang yang telah menjelaskan barang. No, tidak ada menjelaskan barang. Saya tidak menjelaskan dari semua pemerintah, semua. Dan saya bisa menjelaskan sekarang, karena saya mulai mempunyai banyak dokumensi, dan ada banyak dokumensi yang akan datang. Dan itu saya ingin menjelaskan hari ini. Saya ingin menjelaskan hari ini. Terima kasih. Terima kasih.